Intro Pasca bergesernya kewenangan pembinaan dan organisasi pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis yudisial kepada 70 hakim pengadilan pajak yang berlangsung selama 2 hari di Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 70 hakim pengadilan pajak beserta panitra, sekretaris, dan staf administrasi mengikuti pembinaan teknis yudisial bagi hakim pengadilan pajak. Hal ini dimaksudkan untuk menyongsong era baru pengadilan pajak Pasca Mahkamah Konstitusi menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Menurut Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sekaligus pembicara dalam kegiatan tersebut, Dr. Julius SHMH, para hakim pengadilan pajak yang sebelumnya sebagian besar dari Direkturat Jenderal Pajak kedepannya dapat melepaskan masa lalunya sebagai aparat eksekutif. Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung ini adalah eksistensi pengadilan pajak ini, diharapkan pengadilan pajak ini benar-benar nanti bisa menjadi salah satu kebenaran seperti ini diharapkan oleh pemerintah undang murni di bawah kursa. Ini agak tidak ada pengerup-pengaruh dari pengasaan eksek dan lainnya. Hakim pengadilan pajak sekitar lebih kurang 70 orang Ketama staf pendukung, penitera, sekitaris, dan staf administrasi Semua dari pengadilan pajak Dengan pembinaan teknis ini diharapkan para hakim pengadilan pajak dapat paham menjadi hakim murni Karena sebelumnya keberadaannya sendiri masih di bawah pemerintah dan mahkamah agung Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV